Ya Bapak Ibu, Serka Selam Tuhan kita bersyukur karena Tuhan kita baik, sungguh baik dan terambat baik-baik kita, bawasannya untuk selama-lamanya kasih setiap Tuhan bagi kita. Pada malam hari ini kita bersama-sama akan belajar kembali satu firman Tuhan tentang sebuah keyakinan iman yang diajarkan oleh Tuhan Yesus yaitu mengenai hari sabat. Nah saudaraku saya bisa memahami sejak pandemi terjadi kita sudah lama tidak datang ke rumah Tuhan pada hari sabat yang ditentukan oleh Tuhan. Tetapi apakah dengan tidak datang ke rumah Tuhan berarti kita tidak menguduskan hari sabat. Nah pada malam hari ini kembali kita akan dikuatkan oleh firman Tuhan dan diingatkan kembali oleh firman Tuhan tentang pentingnya akan hari sabat bagi kita yang percaya di dalam Tuhan Yesus. Nah karena hari kita bersama-sama kita mau lihat ya ada menjari firman Tuhan melalui apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus di dalam kitab Markus pasal yang kedua ya. Kita markus pasal yang kedua ayat yang kedua ayat yang kedua puluh tujuh dan ayat yang kedua puluh delapan. Dalam nama Tuhan Yesus menyampaikan firman Tuhan. Markus pasal yang kedua ayat yang kedua puluh tujuh dan ayat yang kedua puluh delapan. Ayat kedua puluh tujuh kata Yesus kepada mereka hari sabat diadakan untuk manusia dan bukan manusia untuk hari sabat. Jadi anak manusia adalah juga Tuhan atas hari sabat. Nah saudaraku disini Tuhan Yesus berkata bahwa dia adalah Tuhan atas hari sabat. Nah dan Tuhan dengar sangat tegas tentang hari sabat itu. Kenapa Tuhan sediakan hari sabat? Tuhan Yesus katakan hari sabat itu diadakan untuk manusia. Nah saya yakin Bapak Ibu sekalian Di dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai orang tua Ya seringkali Kita melakukan Atau mengambil sebuah keputusan yang sangat baik Bagi anak-anak kita Ya mungkin Ada Bapak Ibu yang begitu mengasih Anaknya Maka selalu berusaha untuk mencari Sekolah Dengan Tingkat pendidikan terbaik bagi putra-putrinya Nah saya yakin Kenapa Bapak Ibu adakan ini Ya Nah tentu Bapak Ibu mempunyai sebuah Tujuan yang sangat jelas Ya Supaya anak itu dapat bertemu dan memiliki pendidikan yang Yang baik bagi putra-putrinya Nah demikian juga kalau kita lihat hari ini Ya Di dalam kehidupan nyata Kalau kita lihat di dunia properti Ya dunia properti Kenapa Para pemain dunia properti ini selalu menyediakan Rumah dengan segala fasilitas yang baik Segala fasilitas Yang nyaman Apa tujuannya sudara Ya Nah tentu kita bisa mengerti Bahwa tujuannya adalah Supaya orang yang Membeli fasilitas properti itu Mereka Boleh Hidup lebih nyaman Ya Hidup lebih damai Dan merasa hidup lebih Lega Supaya Ketika setiap hari mereka sibuk bekerja Ya mereka sibuk berjeri lelah Berusaha Nah Pada saat mereka pulang ke rumah itu Manusia itu boleh Masuk ke rumah Dan Masuk ke dalam satu suasana yang nyaman Dan bisa Melakukan Waktu istirahat Dan Supaya kondisi fisiknya dapat Dipulihkan Nah Sudara ku yang saya kasih di dalam Tuhan Nah kalau kita sekalian manusia Kita mengerti Ya sebagai Orang tua Mempersiapkan yang terbaik Bagi putra-putri kita Demikian juga Para developer properti Mereka tahu bagaimana Untung membuat yang terbaik Supaya manusia bisa hidup Lebih nyaman Nah terlebih Allah kita Dia adalah Allah yang maha hikmat Ya Nah karena itu Yesus ketika di dunia Dia berkata Kepada orang banyak Bahwa Hari sabat itu Diadakan Oleh Tuhan itu Untuk manusia Bukan manusia Untuk hari sabat Ya artinya Hari sabat itu Disediakan dulu Tujuannya untuk apa Nah Ternyata Ada tujuan yang sangat indah Daripada Tuhan Nah Kalau kita lihat Di dalam firman Tuhan Alkitab mencerita Kepada kita Ya Ketika Allah Menciptakan Alam semesta ini Terkhususnya Pada hari ke-6 Menciptakan manusia Dan Meletakkan manusia Di taman Eden Untuk memulai Suatu kehidupan Nah Allah Adalah Tuhan yang maha hikmat Dia tahu manusia Yang dia ciptakan Ya Apalagi manusia Setelah jatuh Di dalam dosa Maka manusia itu Memiliki Keterbatasan Keterbatasan Secara jasmannya Secara fisiknya Oleh sebab itu Allah yang badi Dan planningnya Yang luar biasa Dengan hikmat Yang luar biasa Maka Allah sangat begitu Mengasih manusianya Sehingga Allah tahu Manusia Yang keterbatasan itu Untuk Pemugaran Jasmani Dan rohani Perlu ada Satu hari Ya Diistirahatkan Dari segala jari Lelah kehidupannya Nah Sebab itu Alkitab mengatakan Pada kita Pada hari pertama Sampai hari yang ke-6 Allah menciptakan Langit Bumi Dan segala isinya Maka pada hari yang ke-7 Kalau Bapak Ibu Baca Kejadian Pasal yang ke-2 Ayat Yang pertama Sampai Ayat yang ke-3 Firman Tuhan Katakan Pada hari yang ke-7 Maka Berhentilah Tuhan Dari segala Ciptaannya Mari kita buka Sama-sama Di dalam Kejadian pasal yang ke-2 Ayat yang pertama Sampai ayat yang ke-3 Kejadian pasal ke-2 Ayat pertama Sampai ketiga Demikianlah Diselesaikan Langit dan bumi Dan segala isinya Ketika Allah Pada hari ke-7 Telah menyelesaikan Pekerjaan Yang dibuatnya itu Berhentilah Ia Pada hari Ketujuh Dari segala pekerjaan Yang telah Dibuatnya itu Lalu Allah Memberkati Hari ke-7 itu Dan Menguduskannya Karena pada hari itulah Ia berhenti Dari segala pekerjaan Penciptaan Yang telah Dibuatnya itu Dengan tegas Firman Tuhan Berbicara kepada kita Enam hari Allah menciptakan Langit dan Dan bumi Serta segala isinya Termasuk pada hari ke-6 Allah menciptakan manusia Setelah Apa yang diciptakan Menur Allah itu Sudah Sangat Sempurna Maka Allah merasa Cukup dalam penciptaan itu Tapi khusus bagi manusia Allah begitu baik Allah Menyediakan satu hari Yaitu hari yang ke-7 Hari ke-7 dikatakan Berhentilah Allah pada hari yang ke-7 Nah kenapa Allah Menciptakan hari ke-7 Ya sebagai hari perhentian Atau secara umum Disebut sebagai hari sabat Apa tujuannya Ya Nah kalau kita lihat Tujuannya disini Dengan jelas Katakan Allah rindu Memberkati hari ke-7 itu Dan menguduskannya Ya Karena pada hari itulah Ia berhenti Dari segala pekerjaan Penciptaan Yang telah Dibuatnya itu Jadi tujuan utama Allah menciptakan Hari ke-7 Bagi manusia itu adalah Untuk Memberkati Hari ke-7 Memberkati Menguduskan hari ke-7 Dimana Apakah hari itu Yang diberkati Oleh Tuhan Ternyata Kalau kita analisa Firman Tuhan Tujuan sasaran utamanya Adalah Manusia Ciptaan dia Ya Allah mengerti Manusia Penuh Keterbatasan Sebab itu Allah menghendaki Manusia memasuki Hari ke-7 itu Supaya di hari ke-7 Ketika manusia Masuk ke hari Sahabat itu Manusia Bisa berhenti Dari jerih Lelah Pekerjaan mereka Dan pada hari itulah Dimana Ketika manusia Masuk ke dalam Baik sucinya Ya Manusia Kembali Diberkati Oleh Allah Secara khusus Dikuduskan oleh Allah secara khusus Ya Atas Kehidupannya Selama 6 hari itu Allah Sangat baik Dia rindu Ya Supaya manusia itu Secara jiwa Dan raga Bisa Tetap dalam Kondisi prima Nah itu Tujuan utamanya Ya Nah karena itu Firman Tuhan Mengatakan Rencana Allah Yang baik ini Ditegaskan oleh Tuhan Kembali Melalui 10 perintah Alas Seperti yang tercatat Di dalam Kitab Keluaran Pasal yang Ke-20 Ya Di dalam Keluaran Pasal yang Ke-20 Pada perintah Yang ke-4 Di dalam Ayat ke-8 Sampai Ayat ke-11 Disitu Tegaskan kembali Ketika Umat Israel Berada di Padanggurun Sin Ya Supaya Supaya Umat Yang berada Perjalanan Padanggurun Tidak setiap Harimat Perjalanan Padanggurun Dan tentu Apa Kalau Jangan terus Tanpa istirahat Tentu Akan Mendatang Kelelahan Secara Fisik Yang sangat Luar biasa Maka Setelah Jiwa Menghadapi Suasana Panas Teriknya Padanggurun Dan dinginnya Malam Padanggurun Tidak Jarang Akan Membuat Jiwa Manusia Ini Mengalami Kegoncangan Kegoncangan Persoalan Kehidupan Di Padanggurun Yang begitu Berat Ya Kalau Tidak Ada Waktu Peristirahatan Maka Cenderung Membuat Manusia Akan Mengalami Kelelahan Dan Cenderung Akan Membuat Manusia Mengalami Suatu Kehidupan Yang penuh Dengan Stres Dan Depresi Nah Oleh Sebab Itu Alam Begitu Baik Ya Maka Alam Di Tidak Menentukan Tentang Hari Sabat Itu Sebagai Hari Perhentian Bagi Bagi Manusia Sebagai Hari Peristirahatan Bagi Manusia Nah Maka Untuk Hari Sabat Itu Tuhan Tentukan Sebagai Hari Dimana Manusia Beristirahat Secara Raga Dan Jiwa Nah Bagaimana Secara Raga Kita Boleh Istirahat Ya Tentu Hari Itu Kita Boleh Lepaskan Dari Segala Pekerjaan Jerila Kita Tapi Terlebih Lagi Sebenarnya Jiwa Kita Bagaimana Supaya Apa Supaya Bisa Dipulihkan Disegarakan Kembali Nah Tentu Tuhan Menghendaki Anak Tuhan Datang Kebaik Allah Datang Mendengarkan Firman Tuhan Mendekatkan Diri Kepada Tuhan Bernyanyi Berdoa Bermasmur Dan Mendengarkan Khusususnya Suara Injil Tuhan Supaya Supaya Firman Tuhan Melalui Doa Ini Jiwa Kita Boleh Dipulihkan Dan Karena Di Dalam Doa Itu Mengandung Kuasa Kekuatan Mengandung Kuasa Pemulihan Maka Melalui Doa Itulah Kita Disegarkan Kembali Jiwa Kita Nah Surah Aku Yang Saya Kasih Dalam Tuhan Jadi Tuhan Kita Sedemikian Baiknya Sudara Ya Jadi Tuhan Membuat Rencana Bagi Manusia Itu Tuhan Pasti Merancangkan Dengan Hikmannya Yang Luar Biasa Supaya Mendatangkan Kebaikan Kebaikan Bagi Umat Pilihan Khususnya Dan Bagi Semua Manusia Yang Dikasinya Sudara Aku Betapa Indah Ya Kalau Setiap Pribadi Anda Dan Saya Kita Bisa Senantiasa Masuk Kedalam Hari Sapa Tuhan Ya Untuk Mengingat Akan Penyelamatan Daripada Allah Ya Untuk Selalu Mengingat Kasih Karunia Allah Dan Terkhususnya Saya Yakin Ketika Anda Masuk Di Dalam Sahabat Tuhan Ya Dengan Meninggalkan Pekerjaan Pekerjaan Dunia Sesaat Lepaskan Diri Dari Perkara Perkara Yang Kita Datang Ya Di Dalam Ketenang Kedamaian Di Hadapan Tuhan Kita Is Kristus Maka Disitulah Ya Kita Akan Diberkati Dan Akan Dikuduskan Pasal Yang Kedua Ya Dari Ayat Yang Kedua Tujuh Dan Kedelapan Yesus Tuhan Memberikan Kepada Kita Suatu Kepastian Tentang Rancangan Allah Yang Baik Mengapa Allah Menyediakan Hari Sabat Ya Maka Yesus Katakan Hari Sabat Itu Dihadakan Untuk Manusia Ini Bukti Cinta Kasih Allah Kepada Manusia Dan Saya Yakin Kemenaran Ini Ya Diketahui Oleh Semua Orang Kristen Yang Rajim Membaca Alkitab Ya Hari Sabat Di Hari Ketujuh Hari Sabat Hari Perhentian Saya Yakin Semua Orang Kristen Mengerti Kemenaran Ini Ya Secara Umum Saya Yakin Ya Dari Aliran Gereja Manapam Pasti Mengerti Tentang Kemenaran Ini Dan Tujuan Diadakan Sahabat Bagi Manusia Nah Namun Menjadi Sebuah Pertanyaannya Ya Sebuah Perlindungan Bagi kita Hari Ini Yaitu Sebuah Persoalan Pandangan Tentang Hari Sabat Itu Sendiri Ya Ada Yang Mengatakan Hari Sabat Adalah Hari Sabtu Ya Seperti Gereja Kita Ada Juga Yang Mengatakan Hari Sabat Itu Adalah Hari Minggu Ya Dengan Mengutip Yohanes Pasal Ke 20 Ayat Yang Ke 19 Ya Kalau kita Lihat Yohanes 20 19 Dimana Yesus Bangkit Mengunjungi Murid-murid Tuhan Yang berkumpul Di suatu Tempat Ya Pada Hari Minggu Pertama Itu Nah Jadi Ini Ada Landasan Yang Menjadi Seopandangan Bahwa Ya Hari Sabat Itu Adalah Hari Minggu Tapi Ada Juga Yang Punya Pandangan Bahwa Hari Sabat Itu Telah Digantikan Dengan Hari Kebangkitan Yesus Kristus Kenapa Karena Dikatakan Hari Sabat Itu Telah Dihapus Karena Apa Nah Karena Hari Sabat Itu Termasuk Di Dalam Ketetapan Peraturan Dan Perintah Allah Di Dalam Kitab Hukum Taurat Ya Nah Sehingga Dengan Mengambil Dalit Dan Kolose Pasal Kedua Ayat Ke 14 Sampai Ke 17 Dikatakan Tentang Surat Hutang Ya Yang Pada Hukum Taurat Itu Telah Dipakukan Bersama Dengan Kristus Yesus Di Atas Kayu Salib Ya Karena Yang Kalatih Pasal Ketiga Ayat Ketiga Belas Katakan Terkutuklah Ya Dia yang digantung Di atas Kayu Salib Nah Jadi Artinya Yesus Di atas Kayu Salib Itu Telah Memikul Daripada Peraturan Hukum Taurat Telah Memikul Terkutuklah Taurat Nah Sehingga Dengan Kematikan Kristus Atas Kayu Sab Nah Sabat Itu Telah Dihapus Jadi Tidak Perlu Dikuduskan Lagi Nah Dan Kristus Telah Bangkit Dari Kematian Maka Selanjutnya Orang Kristus Menguduskan Tentang Hari Kebangkitan Tuhan Nah Ini Adalah Ada Sebuah Pandang-pandangan Ya Tapi Setelah Aku Terlepas Daripada Pandangan-pandangan Di atas Ya Saya ingin Sampaikan Kepada Bapak Ibu Sekalian Sudara Kasih Tuhan Bahwa Fakta Sejarah Mencatat Kepada Kita Ya Ini Fakta Sejarah Sudara Sejarah Kekristenan Ya Ya Jadi Fakta Sejarah Kekristenan Kepada Kita Mencatatkan Pada Tahun 334 Ya Ada Mengatakan 336 Ya Terjadi Sebuah Kongres Kristen Ya Di Laudikia Pada Saat Itu Ya Lalu Dengan Tegas Ya Mengatakan Menggantikan Ya Menggantikan Ibadah Pada Hari Sabat Yaitu Sabtu Menjadi Hari Hari Minggu Ya Ini Tercata Tercata Sudara Ini Jelas Ya Jelas Sekali Ini Masih Anda Dapat Dilihat Dan Search Di Internet Ya Ketika Anda Buka Internet Ya Anda Boleh Membukanya Dengan 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 Sebuah Judul Hari Sabat Apakah Hari Sabtu Atau Hari Minggu Ya Mengapa Hari Ibadah Kristen Hari Sabtu Menjadi Hari Minggu Disitu Keluar Begitu Banyak Artikel Artikel Yang Ditulis Berdasarkan Sejarah Sejarah Ya Dan Salah Satu Sejarah Yang Mencatat Kepada Kita Yaitu Tentang Perubahan Hari Ibadah Hari Sabtu Menjadi Hari Minggu Ya Sabat Hari Sabtu Menjadi Hari Minggu Kenapa Nah Karena Di Dalam Beberapa Sumber Yang saya Dapat Dikatakan Pada Saat Itu Bagi Gereja Roma Yang Am Ya Dimana Kekristenan Sangat Berkuasa Pada Satu Nah Dan Dibawa Kekaisaran Konstantin Tinopel Ya Itu Konstantin Nah Konstantin Sebenarnya Seorang Penyembah Dewa Matahari Dan Pada Saat Itu Konstantin Ya Dia Menyerahkan Diri Dan Menjadi Seorang Kristen Tapi Sebenarnya Hatinya Walaupun Kristen Hatinya Tetap Masih Sangat Menjunjung Tinggi Dewa Matahari Nah Dan Masyarakat Roma Pada Saat Itu Banyak Atau Mayoritas Penyembah Dewa Matahari Nah Untuk Mencapai Kestabilitas Stabilitas Daripada Politus Sendiri Konstantin Itu Dia Mengadakan Sebuah Merger Yaitu Menggabungkan Paganisme Dengan Kenapa Dengan Kekristian Itu Sendiri Nah Dengan Tujuan Itu Dia Bisa Berhasil Apa Meyakinkan Bahwa Sebenarnya Ya Sebenarnya Kekristian Itu Bisa Mengadopsi Bisa Menerima Ajaran Ajaran Yang Paganisme Itu Sendiri Maka Dari Situlah Banyak Orang Orang Yang hidup Dalam Pagan Pagan Saya Penyembah Berhala Dan Menjadi Seorang Kristen Ya Nah Maka Pada saat Kekristian Menjadi Sangat Kuat Ya Nah Dan Terjadilah Di Sidang Aldikia Untuk Menghormati Ya Sang Kaisar Ini Maka Diadakan Sebuah Kongres Lalu Memutuskan Ya Mengubah Hari Sabtu Menjadi Hari Minggu Sande Nah Ini Ada Sejarah Yang Sangat Jelas Sudara Ya Tapi Hari Ini Kita Ingin Dia Kembali Di Firman Tuhan Ya Nah Sebenarnya Hari Ibadah Kepada Tuhan Apakah Hari Sabtu Atau Hari Minggu Ya Tentu Kita Harus Berdasarkan Keontetikan Sejarah Melalui Alkitab Itu Sendiri Ya Nah Kalau Kita Baca Dalam Firman Tuhan Pada Saat Yesus Berada Di Dalam Dunia Ya Maka Yesus Sendiri Apa Dia Seperti Kebiasaannya Dikatakan Firman Tuhan Ya Ia Selalu Datang Kebaik Allah Dan Menguduskan Hari Sabat Ya Kalau Kita Baca Firman Tuhan Dengan Sangat Jelas Firman Katakan Kepada Kita Seperti Biasanya Yesus Datang Kebaik Allah Dan Dia Menguduskan Hari Sabat Ya Demikian Juga Para Rasul Kalau Kita Baca Kisah Para Rasul Jadi Kata Kepada Kita Seperti Biasanya Rasul Rasul Juga Beribadah Kepada Tuhan Pada Hari Hari Sabat Nah Jadi Dari Perkatan Firman Tuhan Ini Dari Alkitab Ini Sangat Authentic Ini Yang Memberitakan Kepada Kita Jaman Yesus Jaman Rasul Rasul Mereka Semua Beribadah Pada Hari Sabat Ya Dan Sejarah Mencatat Kepada Kita Kapan Kapan Secara resmi Perubahan Ibadah Hari Sabat Hari Sabtu Itu Menjadi Hari Minggu 336 Masehi Nah Berarti Sebelum Tahun 336 Masehi Berarti Kekristenan Sebenarnya Dia Meneguhkan Ibadah Mereka Pada Hari Hari Sabat Ya Walaupun Memang Jadi dalam Sejarah Kita Baca Itu Memang Ada Terjadi Pada Ada Dua Hari Hari Ibadah Yang Ditetapkan Oleh Sang Kaisar Pada Tahun 320 21 Ya Ada Ibadah Pada Hari Minggunya Ada Ibadah Pada Hari Ya Hari Sabtunya Nah Tetapi Pada Kongres Menetapkan Itu Kenapa Ya Dari sumber Yang saya Baca Itu Dikatakan Oleh Dilandasi Karena Apa Karena Kebencian Ya Kebencian Orang Roma Terhadap Orang Yahudi Yang menguruskan Hari Sabt Kenapa Mereka Membencinya Karena Orang Yahudi Pada Pada Masa Itu Ya Pada Abad-abad Pemberian Konstantin Nah Seorang Tokoh Yahudi Itu Melakukan Pemberontakan Ya Pemberontakan Terhadap Kaisar Ya Nah Sehingga Mereka Dikejar-kejar Dan mereka Harus Bersemunyi-semunyi Nah Lalu Di dalam Pandang mereka Kristen ini Beribadah Pada hari Sabtu Jangan-jangan Mereka Salah satu Sektor Daripada Yahudi Itu sendiri Nah Seperti Sedaraku Di dalam Sejarah Mencatat Kepada Kita Maka Dengan Landa Sekebencian Itulah Maka Melalui Sidang Ya Kongres Pada Saya itu Nah Mereka Mengubah Ya Mengubah Hari Ibadah Hari Sabtu Menjadi Hari Minggu Nah Semua sumber Ini Dapat Kita Baca Melalui Ya Banyak-banyak sumber Yang ada di Internet Tetapi Yang jelas Saudara Ya Hari ini Kita boleh Melihat Dari firman Tuhan Ya Bahwa Tuhan Begitu Baik Ya Tuhan Begitu Baik Tuhan Menjadiakan Hari Sabat Bagi Kita Yang Kita Pahami Melalui Alkitab Itu adalah Hari Sabtu Ya Karena Kalau kita Lihat juga Di sejarah Kehidupan Peradaban Bangsa Yahudi Ya Sejak mereka Dituntun oleh Tuhan Di Padang Gurun Hingga Hari ini Orang Yahudi Itu merupakan Bukti Autentif Peradaban Pengurusan Ahri Sabat Sampai Hari ini Kalau Anda Pergi Yerusalem Anda Bisa Melihat Orang Yahudi Ini Masih Pengurusan Hari Sabat Pada Hari Sabtu Bukan Hari Hari Minggu Bukan Saudara Jadi Secara Alkitab Dia Memberi Tuhan Kepada Kita Sangat Jelas Bahwa Ibadah Sabat Itu Adalah Di Hari Sabtu Nah Serahkan Sedam Tuhan Jadi Hari Ini Secara Kebenaran Dapat Kita Lihat Betapa Kasih Allah Dan Yesus Kristus Kepada Kita Telah Menyediakan Suatu Hari Sabat Bagi Kita Nah Menjadi Persoalannya Adalah Ya Yesus Di dalam Menjalankan Hari Sabat Itu Sendiri Caranya Sedikit Berbeda Dengan Cara Di Dalam Perjanjian Lama Ya Kalau Menurut Hukum Taurat Di Dalam Perjanjian Lama Pada Hari Sabat Itu Tidak Boleh Melakukan Kegiatan Apapun Ya Itu Ditentukan Dalam Ketetapan Dan Peraturan Ya Ketetapan Itu Mengenai Syariah Syariah Ibadah Peraturan Peraturan Itu Mengandung Apa Nilai Nilai Kekudusan Hidup Di Mata Tuhan Ya Nah Sehingga Pada Hari Sabat Itu Pada Jaman Perjanjian Lama Tidak Boleh Menyalakan Api Tidak Boleh Memasak Ya Tidak Boleh Melakukan Perjalanan Lebih Dari Dua Mil Ya Melakukan Pekerjaan Seriku Pun Tidak Boleh Dilarang Pada Jaman Sedara Nah Keadaan Ini Yang Telah Menjadi Apa Ya Menjadi Sebuah Hukum Yang Mendakwa Setiap Orang Menguruskan Hari Sabat Karena Ketika Seorang Melanggar Ya Maka Dia Akan Apa Dia Akan Dilempari Batu Dia Akan Dihukum Ya Karena Dia Akan Melanggar Hukum Sabat Itu Sendiri Tapi Yesus Datang Kedalam Dunia Kalau Kita Baca Dila Matius Pasal Yang Kelima Ya Matius Pasal Yang Kelima Ayat Yang Ketujuh Belas Dan Kedelapan Belas Yesus Mengatakan Janganlah Kamu Menyangka Bahwa Aku Datang Untuk Meniadakan Hukum Taurat Ya Ada Sebuah Pandangan Bahwa Yesus Datang Untuk Meniadakan Hukum Taurat Mengantikan Hukum Taurat Itu Enggak Ya Tapi Yesus Katakan Aku Datang Bukan Tuman Diadakan Melanggar Untuk Mengenapinya Ya Mengenapi Umumnya Mengatakan Menyempurnakan Kenapa Ayat Lepas Katakan Aku Berkata Kepadamu Sesungguhnya Selama Belum Lenyap Langit Dan Bumi Ini Satu Yota Atau Satu Titip Pun Tidak Akan Ditiadakan Dari Hukum Taurat Sebelum Semuanya Terjadi Artinya Selama Langit Lengyap Sebelum Kiamat Satu Yota Dari Hukum Taurat Tidak Ada Yang Ditiadakan Yota Manakah Yang Tidak Ditiadakan Kalau Kita Baca Dalam Keluaran Keluaran Pasal Keempat Ayat Ketiga Belas Dan Keempat Belas Disitu Dapat Kita Mengetahui Bahwa Isi Hukum Taurat Terdiri Tiga Bagian Yang Pertama Yang Ditulis Oleh Jari Allah Sendiri Yaitu Sepuluh Perintah Allah Yang Kedua Adalah Ketetapan Ketetapan Yang Mengandung Syariat Syariat Di Dalam Ibadah Yang Ketiga Adalah Peraturan Peraturan Yang Berkaitan Tentang Kekudusan Jadi Ketetapan Dan Peraturan Inilah Yang Menjadi Hukum Yang Mengikat Hukum Yang Mendakwa Seseorang Kalau Tidak Melakukannya Mereka Harus Dihukum Bahkan Bisa Dilempari Batu Sampai Mati Tapi Sepuluh Perintah Allah Itu Ada Kekal Adanya Maka Yesus Datang Untuk Mengenapi Tentang Ketetapan Dan Peraturan Itu Maka Ketetapan Dan Peraturan Itu Betul Terlipakukan Di Atas Kayu Salib Saudara Karena Itu Ada Hukum Yang Mendakwa Tetapi Sepuluh Perintah Allah Adalah Kekal Yesus Sendiri Katakan Sebelum Langit Bumi Lenyap Satu Iota Dari Hukum Taurat Yang Menunjukkan Kepala Sepuluh Perintah Allah Itu Tidak Ada Satupun Yang Ditiadakan Nah Terus Sedarku Yang Saya Kasih Dalam Tuhan Ya Yesus Dia Datang Mengenapi Artinya Dia Mengubah Ya Karena Yesus Adalah Alas Dia Punya Otoritas Penuhnya Punya Kuasa Penuhnya Dia Bisa Mengubah Spirit Di Dalam Mengundurkan Hari Sahabat Lagi Sehingga Kita Lihat Ya Di Markus Pasal Yang Kedua Tadi Di Ayat 23 Sampai 28 Kenapa Orang Farisi Itu Marah Karena Yesus Bersama Muridnya Ya Ketika Melakukan Perjalanan Lewat Ladang Gandum Lalu Muridnya Memetik Gandum Itu Nah Orang Farisi Menganggap Apa yang Dilakukan Oleh Tuhan Yesus Itu Ada Sebuah Pelanggaran Terhadap Perintah Perintah Sahabat Tapi Yesus Melalui Kesempatan Itu Yesus Justru Ingin Membuka Pola Pikiran Mereka Tentang Hari Hari Sahabat Itu Ketika Mereka Leladang Waktunya Sudah Tiba Untuk Makan Ketika Mereka Dibiarkan Lapar Dan Dibiarkan Mati Maka Yesus Mengambil Sebuah Contoh Dikatakan Di Dalam Ayat 25 Belum Belum Pernah Kamu Baca Apa Yang Dilakukan Ketika Ia Dan Mereka Yang Mengikutinya Kekurangan Dan Kelaparan Bagaimana Ia Masuk Kedalam Rumah Allah Lalu Abiatar Menjawab Sebagai Imam Besar Lalu Makan Roti Sajian Itu Yang Tidak Boleh Dimakan Kecuali Oleh Imam Imam Dan Memberinya Juga Kepada Pengikut Pengikutnya Yesus Mengambil Sebuah Kisah Tentang Persembahan Yang Dibawa Boleh Makan Oleh Imam Dari Keadaan Darurat Maka Prajurit Daripada Daud Itu Sendiri Dan Keadaan Kekurangan Dan Kelaparan Maka Makanan Persembahan Yang Harusnya Untuk Imam Dalam Keadaan Darurat Itu Bisa Diberikan Untuk Dimakan Oleh Daud Dan Tentara Nah Demi Kespirian Ini Yesus Sehingga Memberitahu Kepada Kita Pada Hari Sabat Yang Hari Ini Kita Kuduskan Yesus Ingin Lebih Mendekankan Kepada Spiris Mangatnya Jadi Hari Sabat Kita Datang Berkumpul Beribadah Kepada Allah Kita Sebenarnya Melakukan Pekerjaan Baik Hari Sabat Ketika Kita Selesai Ibadah Waktunya Harus Makan Kita Memang Harus Makan Nah Sehingga Kalau Waktu Harus Masak Harus Kita Karena Yesus Ya Dalam Mengubah Spiri Di dalam Apa Dia Menguruskan Hari Sabat Jadi Yesus Sendiri Dia Menyadari Tentang Hari Sabat Itu Sendiri Yang Perjanjian Baru Sabat Ada Anugerah Yang Luar Biasa Bagi Kita Bukan Lagi Sebuah Sebuah Ketetapan Yang Peraturan Yang Sangat Mendakwa Kita Membuat Kita Takut Kalau Kita Pada Hari Sabat Ketika Kita Melakukan Sebuah Kebaikan Pada Hari Sabat Karena Selasih Kebaktian Karena Kita Di rumah Tidak Masak Kita Memberi Sebuah Makan Untuk Kita Makan Untuk Hanya Sekedar Isi Perut Nah Karena Sudara Melalui Kemenaran Firman Tuhan Ini Kembali Kita Diingatkan Bahwa Tuhan Kita Yesus Ada Tuhan Yang Peduli Tuhan Yang Mengerti Tuhan Kita Ada Tuhan Yang Sangat Mengasihi Kita Nah Karena Itu Tuhan Telah Menyediakan Suatu Hari Sabat Ya Bagi Semua Manusia Khususnya Bagi Kita Orang Yang Percaya Di Dalam Kristus Yesus Karena Itu Langkah Indah Dan Bicak Pada Hari Sabat Kita Selalu Mengingat Beribadah Kepada Tuhan Walaupun Hari Ini Kita Tidak Dapat Datang Ke Gereja Ya Tapi Kita Di rumah Kita Boleh Berehat Raga Kita Tapi Kita Kita Juga Selalu Membaca Kita Berdoa Dan Mendengar Firman Tuhan Karena Tuhan Sendiri Berkata Hari Sabat Diadakan Bagi Manusia Bukan Manusia Untuk Hari Sabat Dan Yesus Adalah Tuhan Atas Hari Sabat Ketika Kita Masuk Pada Hari Sabat Menguduskannya Tuhan Yang Ada Tuhan Sabat Disitu Dia Menguduskan Kita Dia Akan Memberkati Kita Firman Tuhan Boleh Menjadi Berkat Jesus Christus Amen